...di Istana Negara. Setelah para sopir angkot dan pengemudi ojek, kini giliran para pedagang yang berkesempatan makan siang bersama dengan Presiden. Kami siang Presiden Joko Widodo kembali mengundang kalangan masyarakat ke istana untuk makan siang. Kali ini sebanyak 103 orang pedagang dari 19 pasar tradisional di Jakarta mendapat giliran makan siang bersama Presiden di istana. Sebelum acara makan siang dimulai, Presiden secara pribadi menyapa para pedagang yang hadir. Dan nampak beberapa di antara pedagang itu pun memberikan cendera mata berupa barang dagangan mereka untuk Presiden Joko Widodo. Acara makan siang berlangsung ditutup dengan dialog antara Presiden dengan para pedagang yang hadir. Ditemui usai bertemu Presiden, pedagang mengaku kesempatan berdialog dengan Presiden untuk menyampaikan keluh kesahnya. Salah satu di antaranya bisa membantu pasar pemupah muka itu tidak direlokasi gitu. Jadi kami maunya direnovasi total gitu. Jadi saya sarankan ke Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi kebetulan jalan-jalan keluar, bahwa dia diajak, kalau nggak diajak, Menteri Perdagangan coba tolong permusikan gitu. Itu akan lebih baik supaya apa, karena jangan lama-lama cuma hilang, ya siapa sih pasar kanabang, pasar kanabang itu udah daipun 70 ya udah terkenal. Makan siang bersama dengan berbagai kalangan masyarakat ini merupakan salah satu agenda yang akan rutin dilaksanakan dan bertujuan untuk lebih mendekatkan pemerintah ke masyarakat. Sebelumnya, pada hari selasa lalu, Presiden Joko Widodo juga bersantap siang bersama perwakilan pengemudi ojek, angkutan umum, dan taksi di Jakarta. Kepada pengemudi ojek dan ojek online, Jokowi meminta tidak berebut mencari rezeki. Sejumlah elemen masyarakat yang diundang sangat senang dengan agenda yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian, mereka berharap agenda makan siang bukan hanya dicadikan seremonis mata, namun ada dampak langsung yang dirasakan. Tim Liputan Metro TV Nasional bersama Sekjen Partai Demokrat mendatangi kantor KPU Pusat untuk meminta penjelasan tentang dicoretnya pasangan Rasio dan Dimam Abor pada Pilkada Kota Surabaya. Sekjen Pan, Edi Suparno, datang bersama dengan Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, untuk menemui komisioner KPU. Keduanya menilai alasan KPU Surabaya menggagalkan pencalonan Rasio Dimam dan diusung PAN serta Demokrat tidak relevan. Pasangan Rasio Dimam dicoret oleh KPU Surabaya karena surat rekomendasi partai yang asli tidak identik dengan surat rekomendasi dalam bentuk sukan. Usai pertemuan dengan komisioner KPU, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan PAN dan Demokrat dipastikan menempuh jalur hukum dengan melaporkan pencoretan pasangan Rasio Dimam ke PAN Waslo Surabaya. Dan pihaknya juga akan menempuh opsi lain jika gugatan ditolak PAN Waslo Surabaya. Artinya pasangan calon yang kami usung ini kami menggunakannya sebagai calon untuk memperjuangkan hak-haknya. Oke, apapun hasilnya nanti, kalau misalnya itu menang, kan final in binding tentu dia ikut. Itu opsi satu. Dan itu sekarang berlangsung karena batas waktunya kan tinggal besok. Karena itu hari ini kami daftarkan. Nah, tadi yang disebut positif adalah habis itu kan ada opsi dua. Opsi dua itu apa, kan buka pendaptaran lagi dan supaya pikiran tetap berlangsung. Karena kan di PAN Waslo nanti kan bisa dua kemungkinannya. Dikabulkan, tidak dikabulkan. Nah, kalau tidak dikabulkan, itu tadi yang disebut Bang Yedi tadi. Kita bicarakan secara paralel gitu. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menghormati langkah hukumnya ditentukan dan demokrat terkait dengan pencaratan pasangan rasio di Mam Abrol. Namun KPU mengingatkan, calon yang tidak memenuhi syarat tidak boleh mencalonkan lagi diri sebagai wali kota maupun wakil wali kota. Bagi kami kan kita tidak ada problem. Maksudnya, ya kita hormati mekanisme yang juga dibuka ruangnya dalam ketentuan undang-undang yaitu hak posisional dari partai untuk mengubah. Bahwa misalnya tidak ada buratan, ya berarti mereka mengikuti prosedur untuk mendaftarkan kembali, kan. Siapa yang mendaftarkan? Yang mendaftarkan adalah yang memang siapapun partainya, kan gitu. Dan yang memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat, seperti itu. Kalau yang tidak memenuhi syarat itu tidak boleh daftar lagi. Wirsa bakal calon wakil Rabaya, Dimam Abrol Juraid, mengaku kecewa dengan keputusan dari KPU Surabaya yang mencalon kepesertaan dirinya dan bakal calon melalui kota rasio dari Pilkana Surabaya. Dan ditemui di ruang kerjanya di kantor Koni Jawa Timur, Dimam Abrol menyatakan, KPU Kota Surabaya seharusnya tidak mencoret pasangan rasio dan Dimam Abrol dari Pilwali Surabaya 2015. Menurutnya berkas yang tidak menenuhi syarat bukanlah pelanggaran yang fatal. KPU Kota Surabaya seharusnya melakukan verifikasi faktual ke parpon fungsung, yaitu PAN dan Demokrat. Abrol menaku sedang bertemu dengan ketua mempartai demokrat Susi Lembamu Dino, D.C. Pangas, saat KPU Kota Surabaya menginginkan tidak lolosnya pasangan rasio Dimam Abrol. Merupakan salah satu kader yang dipercaya dari PAN ini. Kalau sebuah pertandingan sepak bola, ibarat pertandingan sepak bola, itu saya merasa bahwa pelanggaran yang saya lakukan itu tidak seharusnya langsung di kartu merah. Kalau menurut saya, ini bukan pelanggaran yang misalnya fatal gitu ya. Pelanggaran yang paling menurut saya maksimal di kartu kuning, itu pun menurut saya tidak layak kartu kuning, hanya peringatan. Tapi, bagi saya ibaratkan seorang gadis atau sejaga atau perawan yang mau menikah gitu misalnya ya. Sudah diizinkan oleh orang tuanya misalnya, kan ditanyakan saja ke orang tuanya gitu ya. Apakah betul Bapak mengizinkan putrinya atau putranya itu untuk menikah gitu. Kan tidak ditanyakan, kemarin surat izin dari orang tuamu itu hasil apa enggak? Ditanyakan saja ke orang tuanya, namanya verifikasi faktual kan begitu. Ditanyakan ke orang tuanya, oh iya saya ingin izin anak saya untuk menikah atau dinikahi gitu kan. Tapi kalau tidak dimasalahkan, iya tapi kemarin surat izinnya itu fotokopian itu, bukan enggak asli. Jadi, saya minta supaya dibikinkan yang asli lah. Berarti kan prosedurnya yang lebih ditekankan dibanding dengan substansinya atau ya faktanya gitu. Sementara itu Mahkamah Konstitusi mengelar, ada penyalahgunaan minuman oposan ya, yang kemudian mengakibatkan kali ini tiga orang tewas, dan juga sembilan orang dirawat di rumah sakit, akibat menenggak miras oposan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan ternyata mereka ini membeli obat minuman suplemen, jadi kemudian dicampurkan ke minuman keras. Sementara ini adalah salah satu hal yang bisa dikatakan terus terjadi setiap kali ya, dan bahkan bisa membahayakan kesehatan mereka. Dan sementara itu berdasarkan catatan petugas rumah sakit umum daerah dokter Selamat Garut, hingga malam ini jumlah total korban miras oposan berjumlah 12 orang, termasuk 3 orang yang tewas. Sedangkan 9 orang lainnya mendapatkan perawatan intensif di ruang IGD. Satu orang korban tewas atas nama Samsu, 24 tahun, warga Cimaragas, Kecamatan Cilawu. Sedangkan dua orang korban tewas lainnya atas nama Adri Ganjar, dan Dea Galih, warga Regol, dan Daye Hanat, Kecamatan Garut, Kota. Ketiganya tewas di tempatan, tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Salah seorang korban yang dirawat mengakui dirinya mengkonsumsi miras oposan tersebut setelah minum minuman keras yang dicampur dengan minuman suplemen. Setelah meminumnya, dirinya merasakan sakit diri dada dan nual satu hari kemudian. Terima kasih. Ketua pejabat negara hadir menyambangi rumah Megawati, diantaranya Menkumham, Yasona Lawli, Feri Mursi, dan Baldan, serta sejumlah politisi PD Perjuangan seperti Hasto Kristianto, Oli, Dondokambi, dan Karikul Sopar juga. Hingga Kamis segini hari, para tamu ini silih berganti datang dan pulang dari kediaman mantan presiden Telinga Al-Hibu Indonesia tersebut. Namun tidak ada satupun dari para tamu, politisi yang mau berkomentar terkait pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati. Sebelumnya, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan yang juga Ketua MPF pada Rabu Petang menyatakan partainya, PAN, telah bergabung dengan koalisi pemerintah KIH. PRD DKI Jakarta dipastikan tidak akan mendapatkan mobil dinas yang bisa dicicil dan dimiliki. Kepastian tersebut dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, usai menggelar rapat di Balai Kota. Gubernur DKI Jakarta menegaskan mobil dinas yang diberikan kepada anggota DPRD hanya bersifat pinjaman. Ahok mengaku sempat ada wacana untuk memberikan mobil dinas kepada anggota Dewan yang akhirnya bisa dimiliki dengan cara mencicil. Apalagi, mobil dinas yang diberikan kerap dalam kondisi rusak saat dikembalikan pasca purna tugas. Menurut Ahok, wacana tersebut ternyata tidak bisa dijalankan karena aturan yang tidak membolehkan. Sehingga mobil operasional yang diberikan hanya bersifat pinjaman dan harus dikembalikan saat purna tugas. Kita ingin daripada dia selesai rusak, kita juga habis gitu kan. Mendingan kasih dia, kita tidak usah biaya rawat, saya pikir. Biar kasih mereka uang, kita tidak usah biaya rawat. Ternyata tidak boleh. Ya sudah tidak boleh, ikutnya yang pola lamanya. Mirsa Metro Pagi Akan. Terima kasih telah menonton!